Jalinan Kasih Ferel Bramasta dan Natasha Wilona memang sudah kandas. Santer dikabarkan putusnya hubungan asmara keduanya lantaran perbedaan keyakinan. Padahal banyak pihak yang berharap bahwa asmara keduanya bisa berujung ke pelaminan. Mengutip dari Gridfem, ID, Ferel Bramasta kini terlihat lebih legowo hubungannya dengan Natasha Wilona Kandas. Ia pun tak lagi koar-koar ingin balikan dengan sang mantan seperti dulu. Dikatakan Ferel Bramasta, kini statusnya dengan Natasha Wilona adalah sahabat. Kita sahabatan semenjak putus, kita masih berhubungan baik, masih silaturahmi, aku Ferel Bramasta. Dikutip gridfem.id via tribubstyle.com dari acara Pagi-Pagi Ambiar, TransTV. Saat ditanya soal balikan pun, Ferel Bramasta tak sesemangat dulu. Kini ia terkesan pasrah dan tak mau banyak berharap. Belum sih kita masih hubungan baik, ya kita nggak pernah tahu kayak gimana. Kalau jodohnya balikan ya ya sudah, jujur nggak pernah tahu sih, lanjutnya. Baca juga, ngaku masih simpan barang pemberian mantan. Ferel Bramasta masih ngarep bisa rajut asmara lagi dengan Natasha Wilona, kalau jodohnya balikannya sudah santer pasangan ini putus lantaran perbedaan keyakinan di antara keduanya. Sayangnya, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dikutip dari tribunstyle.com, Ferel Bramasta enggan balikan dengan Natasha Wilona bukan karena agama. Alasan Ferel Bramasta enggan balikan dengan Natasha Wilona, ternyata bukan karena agama. Meski telah putus, Ferel Bramasta diketahui masih menjalin hubungan baik dengan mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Terbukti mereka kerap menghabiskan momen bersama-sama. Hal itu terlihat ketika keduanya menikmati momen liburan di Dubai, beberapa waktu lalu. Dalam tayangan di Youtube Melanie Ricardo yang dikutip Tribun News Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022, Ferel mengaku janjian liburan bersama Natasha Wilona. Jadi kita kemarin itu emang janjian, Kak, pengen liburan bareng, kita masih berhubungan baik, terang Ferel Bramasta. Pesawatnya bareng enggak, tanya Melanie. Lebih lanjut, Melanie menanyakan tipe perempuan yang diinginkan Ferel Bramasta. Kalau tipe, aku juga bingung ya, mantannya beda-beda, cuma aku tuh suka cewek yang agak pendiem, enggak suka sana-sini, mandiri, jawabnya. Kerap membagikan momen bersama Natasha Wilona hingga dikira balikan, Ferel Bramasta mengaku ada sifat sang mantan yang menjadi poin lebih bagi dirinya. Mungkin sifat independen dan dewasanya dia, jadi aku kan tipikal yang agak-agak ada sisi manjanya juga. Dia itu selalu somehau bisa bikin aku menjadi versi terbaik diri aku, misalnya aku tipikal orang yang planningnya banyak enggak organizer. Harusnya fokus kerja, tapi aku malah main sama temen, nah dia itu bisa ngerem aku di sisi itu terus ngingetin, tutur Ferel Bramasta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.